Ini kisah si mamang lena Putri cantik hatinya risau Harus menarik berhalau-halau Tinggalkan suami hatinya kalah Hai teman-teman Kurang semangat nih, Intan ulangi ya Hai teman-teman Gitu dong, nama saya Intan Tadi kan Intan sudah bernyanyi Sekarang dia akan Intan untuk bercerita Jujurnya Putri Mamang Lena Teman-teman Jadi kisahnya begini Dahulu di tanah Bungkalis Hiduplah seorang pemuda Bernama Bujang Enok Bujang Enok merupakan Pemuda yang baik hati teman-teman Tetapi dia miskin sekali Tidak memiliki ayah Tidak memiliki ibu Dan tidak juga memiliki saudara Kasihankan teman-teman Pekerjaan sehariannya Hanyalah mencari kayu bakar Dan kemudian ditukarkannya Jujurnya kebutuhan sehari-hari Teman-teman Pada suatu pagi Terjengar suara ayah Kukuru ya Kukuru ya Kukuru ya Kukuru ya Kenujian Menjak Enok Pertiga otan Untuk mencari kayu bakar Di tengah kejalanan Tiba-tiba Dia Dihudah Masa ke ular yang sangat besar Dan Ular itu Ih Ih Ular Apa ular Tapi Seperti ular Berarti ular Tunggu Eh Eh Sama-sama Kemudian Puja Enok Ini Dihudah suara perempuan Ular Danisa itu Telah mati Syukurlah Kita tidak akan Digagunya lagi Tetapi Teman-teman Puja Enok Tidak menghiraukannya Ia terus Mencari 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 Kayu bakar Teman-teman Siap tiba Seperti biasa Mencari 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 Seperti biasa Mencari Seperti biasa Dia mengulah Satu-satu Makanan Betul Makan Dia Sabri Bertanya-tanya Di dalam hatinya Eh Makanya Ibu Sudah meninggal Aku Juga Tidak Mencari Saudara Tetangga Kepun Jauh dari rumahku Lalu Siapa yang Hidangkan Semua ini Karena Bujang Enok Sangat Penasaran Teman-teman Sangking Penasarannya Ia hingga Memutuskan Untuk Tidak Menjadi Kelewakan Kemudian Datanglah Tujuh orang Gadis yang Cantik Cantik Berkini Menjunjung Hidupi Kepala Mereka Masuk Bujang Enok Lalu Meletakkannya Di dapur Bujang Enok Di antara Tujuh Gadis yang Cantik Cantik Itu Bujang Enok Paling Terpukang Dengan Gadis Yang mengenakan Senang Jingga Seperti Senang Saya Teman-teman Amboi Cantik Nyaman Yang Menjunjung Jingga Itu Kumpang Bujang Enok Setelah Selesai Kemudian Ketujuh Gadis Yang Cantik Cantik Itu Bagi Ke Arah Kudu Bujang Enok Unik Bujang Enok Dengan Berhati-hati Lalu Ia Bersenang Setelah Itu Ketujuh Gadis Yang Cantik Itu Merepaskan Pakai Dan Meletakkannya Dirantingkan Mereka Mereka Sambil Kesindak Gura Sangking Senangnya Higat 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 Tidak Menentang Teman-teman Kadiran Menjunjung Suasana Yang ramai Itulah Menjadi Kesempatan Menjunjung Untuk Memandu Senang Itu Perlahan Perlahan Menjunjung Menyembunyikannya Setelah Selesai Mandi Ketujuh Gadis Yang Cantik Cantik Itu Mereka Balis Menjengah Mereka Namun Di antara Tujuh Gadis Yang Cantik Cantik Itu Ada Satu Yang Kehiram Senang Dan Teman-teman Yaitu Simbruna Jika Eh Eh Dimana Senang Bukannya 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 Disini Sekarang Kenapa Tidak Ada Kemana Senang Tidak Masuk Minyak Tidak Masuk Tidak 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 Menangis Dengan Asak Bingung Tiba-tiba Keberdaman Itu Yang Lai Mereka Menari 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 Tidak 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 Aku sudah mencari selandaku Selandanya berwarna jingga Jika saya melihatnya Aku terlihatlah bagaimana Kalau aku menemukannya Kamu mau apa? Aku akan menemukan Apa yang kamu Aku hanya mau Kamu Mencari Baiklah Jika itu aku inginkan Aku tidak mencari doangnya Tetapi Tuhan Apakah aku tersebut tidak bisa Tuhan Jangan membiarkan hamba berada Tuhan Hanya itu saja Baiklah Aku akan menemukan janjimu Tuhan 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 Akin Tuhan 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 membuat bahan orang-orang, dan hidup bahagia, rukun, dan senduk kecepatan. Sekarang menikahnya, dia semakin terkenal. Karena sifat umurnya itu, teman-teman, hingga tetap menceritakan saja. Lalu, raja memanggil tujuan. Aku tungguan, sembah patik, harang-harang. Ada apa-apa, raja memanggil Haka? Wahai tujuan enak, apakah aku tunjuknya? Aku jadikan suatu hati, atau kepala desa di kampung Patala Mati. Menudukan kata-kata itu, hati cuci minum, lalu merasa. Lalu, dia menjawab kata-kata. Baiklah, puan-puan. Jika itu yang perlu kebingkai, demi senang hati, hamba akan menjadi batin ati kapala desa di kampung Patala Mati. Teman-teman, kesediakan puca itu, membahagina raja saling senang. Jidak-jidak, puca itu menjadi batin ati kapala mati. Semenjak itu, teman-teman, puca enak menjadi salah seorang kepercayaan. Jika raja mengadakan acara, pasti selalu guna puca enak. Nah, teman-teman, pada suatu ketika, raja membuat acara yang sangat hebat. Di situ, diisi para tayi peradaya, istri pemburu, istri pemburu, istri pemburu, dan para pepercayaan. Termasuklah teman-teman, istri puca enak, putih. Satu persatu gadis telah menampil pertahiannya. Tiba-tiba, hatinya merasa ke depan. Bagaimana ini? Tidak akan menarik. Tentunya, aku akan berpisah dengan itu. Lalu apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan itu? Tidak akan menangis karena bingung. Tiba-tiba, tiba-tiba. Kami persilahkan putri membangun. Tidak akan menangis. 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 Lalu dia membuka kata-kata Melayu yang membuka Dan menari-menari 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 Lalu 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 Tercelang Teman-teman Begitu Oh iya teman-teman Dari dongeng Intan tadi Bisa kita ambil kesimpulan Bahwa kita Harus mendatukan kepentingan terbaik Kepentingan diri sendiri Teman-teman Hanya ingin saja dapat diceritakan Intan mohon maaf ya Jika ada kekurangan Intan akhiri Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh